Halo semuanya, Assalamualaikum Selamat datang di channel Syami Fitrisa Hari ini aku mau bahas tentang Unboxing perlengkapan bayi Part 2 plus tutorial Cara pakai pompa asi Manual Teman-teman penasaran dong aku unboxingnya Apa aja barangnya Dan pompa asinya seperti apa Yuk kita lihat dulu ya Oke dia guys Ini dia yang Part 2 nya nih guys Perlengkapannya apa aja Oke aku mulai taruh-taruh dulu ya Dari mulai yang sini nih guys Oke ini Dari sini dulu Ini adalah waslat nih guys Buat kalau dede bayi kita mandi Dan keperluan lainnya Nah coba aku lihat ya Dia ini ada Tiga Waslat nih guys Tuh lihat ya bahannya Cukup tebal Dan cukup lembut nih guys Gitu Yang pasti sih ini gak ada kasar-kasarnya nih guys Lembut Gitu ya Cukup lembut Nah ini dalamnya kayak begini nih guys Tuh Ini warna biru Satu Warna Orange Dan Warna Hijau Gitu Nah ini Untuk Satu set kayak gini nih guys Itu harganya 20 ribu nih guys Aku boleh di toko Baik gitu ya Nah Ini juga sama Untuk pilihan warnanya Aku udah tanya mbaknya sih Dan Cuman ini aja gitu guys Pilihan warnanya Tiga warna ini aja Gak ada warna lain lagi Gitu ya Tuh Dan Coba aku Masukin tangan aku ya Seukuran apa Oke kita masukin Segini guys Jadi Gak sempit di tangan Tapi gak kelonggaran juga Jadi cocok lah Sesuai gitu ya Oke Nah Aku taruh dulu Yang ini ya guys Nah Oh iya teman-teman Kalau mau cuci ini Jangan lupa Cucinya pakai Detergen Khusus bayi ya Gitu Liquid Detergen for baby Gitu ya Nah Terus Ada apa lagi Nah ini dia Ini tuh Little baby Comb and brush set Super soft brush Gitu ya Terus dia bilang Sikat lebih lembut Dan nyaman Digunakan nih guys Gitu Nah ini untuk 0 plus month Gitu ya Jadi baby yang baru lahir Itu Pakainya yang ini nih guys Tuh Kelihatan ya Bulu-bulunya tuh Dia Lebih halus Gitu ya Nah Kalau ini Dia lembut juga Tapi ini Ini jangan dipakai Pada Bayi yang newborn Atau baru lahir guys Pakainya yang ini ya Untuk yang baru lahir Dan packagingnya cute dong Lihat ya Uh cute banget Ada gambar Klinci Baby-nya sama lion nih guys Nah di belakangnya ini Jadi Ini satu set Terdiri dari sisir Breezlet Dan sisir bergerigi Dengan pegangan sisir Yang mudah digenggam Gulu sikat yang sangat halus Sehingga aman Eh sehingga nyaman Untuk digunakan Oleh buah hati kita Dan tidak melukai kulit Kepala Sang buah hati Katanya gitu Nah jadi ini Setelah Dede bayinya Mandi Gitu Atau sebuah beraktifitas Bisa sisir dengan Sisir ini gitu guys Nah dia bilang sisir ini Dapat dicuci Dengan air Dan sabun ringan Untuk bayi Ya kan Nah dia bilang Ini bukan mainan Dan penggunaannya Harus dibawah Pengawasan orang dewasa Jangan meninggalkan Anak atau bayi Anda sendiri Tanpa pengawasan Orang tua Itu penting banget Ya guys Oke Ini dia ya Dua macam sisir ini Harganya Rp55.000 Guys Ini di toko Oke Lanjut Kita ada Ini dia Ini apa ya Apa Ada yang bisa tau Rapi ya Packagingnya Oke ini adalah Nursing Apron Nursing Apron tuh Kayak gini guys Kurang lebih dipakainya Jadi Dia ini Merak Bella Bebo Adalah penutup Atau celemek Menyusui Selapis yang dibuat Menggunakan kain Atau material organik Yaitu Katun selat bambu Atau Tencel Dan juga Rayon satin Yang memiliki karakter Sangat lembut Antibakteri Yang tentunya Sangat baik Dan aman Bagi kulit bayi Yang sensitif Karena Menawarkan Kualitas higienis Yang lebih Baik Terus dia Menyerap air Atau keringat Sehingga nyaman Ketika menggunakannya Terus menyerap Warna lebih baik Sehingga terlihat Lebih cerah Berkilau Dan lebih jatuh Terutama jika Di bawah sinar matahari Dan lebih jatuh Sehingga nyaman Buat sang buah hati Terus dia ini Elegan Karena bahan organik Rayon satin Yang digunakan Sudah bersertifikat ISO 1401.2 2015 Dan standar 100 by OEKO Strip TEX Lalu bagian lehernya Terdapat rotan plastik Supaya penutup Menyusuinya Agak terbuka Untuk sirkulasi udara Sehingga bunda Tetap dapat melihat Sang buah hati Ketika menyusui Dan juga Sang buah hati Tetap bisa bernafas Dengan leluasa Dan dia sudah SNI Ya guys Nih Terus petunjuk perawatannya Katanya cuci Dengan suhu 30 derajat Kalau gak salah Tulisan 30 derajat Nih ya guys Terus Apa lagi Jangan Pakai pemutih Jadi gak boleh Pakai pemutih ya Warnanya pink Masa pakai pemutih ya guys Terus Apa ya tulisan ini Pengeringan Suhu rendah Sedang Oh jadi Kalau mau dikeringin Suhu rendah Sampai dengan Jangan sedang gitu ya Jangan suhu tinggi gitu Terus kalau setrika Dengan suhu rendah nih guys Karena bahannya halus ya Gitu Nah Terus dibilang Saat mencuci Usahakan jangan dicampur Dengan pakaian Atau bahan lainnya Rendaman Atau yilingan Pada mesin cuci Tidak boleh lebih dari 10 menit Dengan mode 30 derajat Gunakan deterjen lembut Tidak disarankan Menggunakan pemutih Dan softener Ketika menjemur Hindari trik matahari langsung Setrika Dengan suhu rendah Gitu ya guys Oke kita Langsung aja Buka dulu nih guys Bukanya gimana ya Aku agak bingung Oh gini Bukanya Oke Kita lihat ya Seberapa lembut sih Ini sebenarnya Oke kita lihat ya Ini Aku taruh dulu Nah ini dia guys Nih 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 ya Aku buka Tara Nah Inilah guys Yang dimaksud nih Jadi ini kan sudah Kira-kira Dicantolin gitu ya Tinggal kita Atur sendiri lagi Set lagi Ininya Tempat set Apa tuh namanya Kalungnya ini Nah ini Nah ini yang dia bilang nih Katanya Ada Apa Kayak kawat gitu ya Tapi ini kawatnya Nggak Yang Tajam gitu ya guys Tapi tetap Kuat gitu Jadi Kalau kita Menengok bayi Tinggal Ngelet ke bawah gitu Dan Bayinya juga bisa bernafas gitu guys Walaupun ketutup gitu ya Karena ada situasi udara Dari atas sini Nah Terus Kalau bahannya sendiri Teman-teman bisa lihat ya Bahannya itu Lembut Banget Lembut Dan emang Nyerap Nyerap air sih Jadi kayak Nggak Apa ya Nggak gerah gitu loh Kalau pakai ini guys gitu Terus lihat dong Motifnya Ya ampun Ini kayak ada rumah Gitu Ada Bunga-bunga Ada matahari Cute parah Terus ada Si Be Ada kambing Terus Ada Pohon Ya ada pohon Ada pagar Terus ada awan Ya pokoknya ini cute deh Gitu ya Nah ini tuh Cukup Panjang gitu Panjang dan lebar gitu ya Menurut aku Panjang banget sih Nggak Tapi dia Pasti lebar ini guys Ukurannya Dalamnya kayak gini Aku lihatin lagi ya Bahannya tuh Oke Nah Jahitannya tuh kayak gini guys Gitu Bagian bawahnya Ini begini Nanti dikalungin ya Sep Gitu Oke Sekarang kita coba Lihat nih Apalagi ya Untuk unboxing Nah ini dia Tada Mana ya Sini dia Tep Ini tuh Klairs Effect manual Breeze pump Jadi harga Jadi harga 135 ribu Guys Yang ini Oh ya Kalau untuk yang tadi 130 yang apron ya Ini 135 Nah ini dia itu Advanced to Modes Gitu Dia bilang Massage stimulation and expression Jadi ada stimulasi Pijitannya Disini guys Gitu Terus Dia itu ada Sealing cup That clings to skin And comfortable fit Jadi dia ini punya kayak Apa ya Karet cupnya itu yang Nempel di kulit gitu ya Dan nyaman Untuk Pas lah gitu Untuk di kulit gitu Terus ini Dia ada 3 mode of suction Free to adjust Free to adjust Gitu ya Nah Ini dibilang 0% BPA nih guys Gitu Nah ini bentukannya kayak gini ya Kalau sudah dirangkai nih Nah dia bilang Comfortable fit Massage Suck Dibilang gitu ya Suck Oke Nah Dari mana ya Sini Ini Tulisan-tulisannya ya Keterang-keterangannya Gitu Terus Jadi ini Manual ya Pumpnya itu Pump Untuk susu bayinya ini manual Lalu disini Gambarnya lagi ya Nah ini dia Bisa dilihat Bisa dilihat Dia bilang Terus Oke Langsung kita buka aja ya Dari sini Nah Jadi ya guys Oops Apa yang ada dalam sini Kita keluarin dulu ya Oke Ini kosong ya guys ya Tuh Tuh gak ada apa-apa lagi Oke Aku taruh sini dulu Pertama Aku mau liatin Ini kita dapat Manual Beri spamnya Huku manualnya Nah ini bisa dibaca sendiri ya Nah lalu ini kita dapat Kartu garansi nih guys Gitu Kartu garansi Kebetulan aku kemarin Lupa sih Minta stempel Tokonya nih guys Dia bilang Tiga bulan garansinya ya Terus habis itu Dapat Kayak Tasnya gitu guys Untuk Penyimpanannya Coba kita buka ya Tasnya Simple aja sih Tasnya kayak gini ya Tuh Oke ini tasnya Lalu Kita Coba lihat Apa yang kita dapatkan Nah Ini tuh Untuk Wadahnya sekaligus Buat tempat Dot Bayinya gitu ya Dan ini tuh Bisa dilihat ya Tebal gitu Plastiknya gak tipis Ini mereknya Lalu Di bawah Ini warnanya hijau nih guys Nah disini ada Mili nya nih guys Tuh Ada takaran-takarannya Gitu Kelihatan gak tulisannya Ya Tuh Mili-milinya takarannya Nah Lanjut Kita punya Ada Dot nya nih guys Tempat dot nya Tuh Ya Nah oke Kita tutup lagi Nah Terus Terus itu Kita Dapat ini nih guys Ini alat pumping nya Ini ya Tuh Ini juga ada Silikon nya guys Oke Jadi Tahu kasih tau ya Kita buka dulu Jadi gini guys Ini ya Nah Ini ya Tutupannya Kita dibuka Terus ini Ini yang Bakal menstimulasi nih guys Lihat deh Dia ada kayak Semacam Kenyal-kenyal gitu ya Apa ya Silikon nya ini Kayak ada ruang gitu Bisa dipencet Tuh ya Nah ini dibuka nih guys Nah Kalau ini dibuka Tuh Ini langsung kayak gini Ini sakit kan Maksudnya Gak lembut gitu Kalau misalkan dia pump Jadi Makanya pakai Silikon ini nih guys Gitu Ya Nah Akan aku Buka dulu nih guys Aku kasih tau ya Gimana cara perawatannya nih Sebelum cara pakenya Oke Dari kita Beli baru ceritanya Karena ini emang aku Beli baru sih Bukan ceritanya Nah Ini tuh dibuka dulu guys Apa Silikon-silikon nya Gitu ya Oke Nah Kita buka Dipretelin dulu nih guys Oke Pelan Oke Nah Sekarang begini guys Pretelannya Nah Mulai dari mana Kita tuh harus bersihin itu Ternyata Berbeda guys Jadi artinya Ada yang dibersihkan Dengan Air yang Habis Mendiri langsung dimatikan Ada juga Yang dibersihkan Dengan cara Angat kuku aja Gitu guys Nah Untuk plastik Seperti ini Ya Plastik nih Plastik nih Kalau dibuka tadi Yang bagian Silikonnya Nah ini tuh Ini Terus kayak gini Gini Yang ini Sama ini Termasuk Bagian ini Ya Nah itu tuh Dia dicucinya Dengan Air Setelah Mendidih Jadi gini Kalian teman-teman bisa Didihkan dulu Air gitu ya Ini kalau misalkan Kita Ngomongnya Untuk Mensterilkannya itu Setelah dicuci Terus kita mau Sterilin Tapi gak pakai Alat pensteril Jadi alat pensterilnya itu Dari Air panas gitu ya Oke Didihkan dulu air Sampai mendidih Lalu matikan Setelah matikan Baru teman-teman bisa Cemplungin Plastik-plastiknya nih guys Kayak gini Kayak ini Kayak gini Yang ini Lalu ini Ini Ya Ini Terus Yang bagian ini Itu guys Terus Udah Udah kayak gitu Teman-teman Geser ya Alias ini Sudah gitu kan Nah Sedangkan Yang ini Ini kan silikon ya Bisa keliatan Teman-teman bisa lihat Ini silikon Ini silikon juga Ini juga Terus Yang ini juga nih guys Ini silikon kan Nah silikon ini Jangan Di tempat yang Air mendidih Setelah air mendidih tadi Tapi dia itu Dimasukkan ke dalam Air yang anget Kuku aja guys Gitu ya Kenapa Karena ini Nanti bisa rusak Nanti guys Gitu Nah Untuk part yang ini Bagian ini Anggap misalkan sudah selesai Ini udah kering Udah Udah kita sterilin Udah kering Kita mau ngerangkai lagi nih guys Pertama Teman-teman ambil Ini dulu nih Yang Bentukan pertamanya Kedua Pasang ini Kedalam sini Kedalam sini guys Gitu ya Nah tapi Ini pegangnya Jangan di bagian ujung sini guys Kelihatan gak Pegangnya Jangan di bagian Ujung sini Ujung sini yang tipis Karena yang tipis itu Nanti bisa robek Kalau robek Atau dia rusak Itu gak bisa Untuk pamping lagi Jadi percuma Kita punya semua ini Tapi kalau ini rusak Ini tuh gak bisa Pamping lagi Gitu guys Jadi gak bisa digunakan Gitu ya Makanya Harus hati-hati Pegangnya disini Gitu guys Sep Jangan disini ya Disini Oke Ini arahin Terus kita masukin ya Kita masukin Oke Oke udah masuk ya Ini udah masuk Nah udah Lalu kita Taruh ini nih guys Nih Silikon yang ini nih Untuk di bagian bawah sini Kita pasang Biar dia makin kedap Gitu ya nanti Oke Udah Sudah dipasang Terus kita bisa Masukkan Apalagi ya Ini Nih guys Buat di tengah sini ya Uniannya Silikonnya Nah ini agak lama sih guys Pasangnya Karena Dia agak susah gitu Tebel Tuh jadi Agak Mesti sabar gitu ya Pakai yang ini Yang bagian tengah Tuh Oke Kalau sudah Ini kan masih keras ya Nah ini Dipasangin Sama silikon ini guys Gitu Ya oke Kita pasang dulu Biar lembut Jadi biar nanti Teman-teman Kalau pumping gitu Itu gak sakit ya Tuh gak sakit ya Pasang Ini pastikan Masuk ya guys Tuh Kita masukin dulu Oke Sudah masuk Sudah rapi ya Terus sekarang Baru kita Taruh Apa lagi ya Bentar Oh ini Ini nih guys Ini dulu ya Ini Si botol Bawahnya ini Kita Masukin dulu Kayak gini Sudah pas ya Tuh Nah udah Terus Bagian pengungkitnya Nah ini guys Bentar Bentar Oke Nah ini Bagian Pengungkitnya nih Ini kan Lihat deh Ada part-partnya ya Bagian-bagiannya Nah Yang ini tuh Dimasukin ke sini Tuh Mau yang paling bawah Atau nomor Atau yang di tengah Nah terserah Kalau aku Aku biasanya Nyobanya yang Bawah nih Nah sambil ini Di bawah Gini Kayak gini Posisi ini juga Harus Masuk Si Ya apa Yang bagian Aku pegang ini Kedalam Sini nih guys Kedalam sini Eh mana ya Kamera ini Kedalam sini ya Posisi ini Ini Yang ini Masuk ke dalam Sini guys Nih Kunciannya Oke Jadi kita Coba pasang gini Terus ini Masuk nih guys Oke Jadi begini nih Kenapa ya Nah ini udah masuk Sudah masuk Sudah masuk Oke Terus Kalau mau lihat Cara kerjanya nih Gitu ya Kebetulan aku gak ada Peraganya sih disini guys Biasanya kan Kalau toko Ada peraganya gitu ya Kalau aku gak ada Nih Nah terus ini Untuk penutupnya nih guys Penutupnya Nah Kayak gini Kayak gini ya Begitu Oke Terus habis itu Ini kan tutup-tutup ini ya Ini gak Gak dipakai dulu Nah nanti Udah terpasang gini Baru tinggal dipompa Cut Cut Gitu Cut Nah kalau sudah dipompa Jangan lupa Masukkan ke dalam Wadah nih Wadah ini dibuka Maksud aku Terus Ini Udah tertampung gini Lalu tutup dengan Dotnya ini guys Gitu Nah dot ini aku rasa Ini masuknya tadi Di Masa Eh di Sterilnya Dengan Air Angat kuku guys Gitu Nah ini tutup Udah deh Udah bisa diminum Sama didi bayinya Gitu Yeay itu dia tadi guys Video unboxing Pelengkapan bayi Part 2 Plus tutorial Cara Pakai pompa asi Manual Nah temen-temen udah pada Lihat dong Unboxingnya seperti apa Dan tutorialnya Kayak gimana Nah kebetulan nih Aku juga udah pake Yang namanya Apronnya nih guys Lembut Halus Nyaman Adem Dan warnanya itu So cute Gitu Dan temen-temen juga bisa lihat Bayinya lagi Gitu ya Dan dia juga gak kepanasan Karena ini ada Sedikit aliran Udara nya dari atas sini Gitu guys Nah Untuk temen-temen Semoga videoku ini bisa bermanfaat ya Untuk Memilih produk Perlengkapan bayi Yang bagus Gitu Nah Jangan lupa temen-temen Like dulu videoku Dan klik lonceng notifikasi Serta klik subscribe Biar channel Cami Fitrisa Bisa semakin berkembang Untuk memberikan ilmu Dan pengetahuan praktis Seputar topik Kesehatan Kecantikan Gaya hidup Dan unboxing Cami Nah temen-temen Jangan lupa ya Share videoku ini Ke semua medsosmu Kalian juga bisa Komen di bawah Untuk saran Apresiasi Pertanyaan Dan request video Sepertar topik Yang sudah kesebutkan tadi Dan untuk request video Akan aku seleksi dulu Kalau ada seleksi Maka akan aku buatkan Videonya untukmu Gitu Oke itu aja dari aku Makasih sudah menonton videoku kali ini Dan juga jangan lupa Nonton videoku yang lainnya ya Bye bye